Halo selamat pagi teman kita channel youtube bang dari tutorial kali ini kita ada tutorial ini OPPO A37 mungkin teman teman pernah mengalami handphone kita ataupun handphone saudara kita pada saat mau mengambil gambar hasilnya itu buram di kamera belakang seperti ini ini buram mungkin tidak sejernih sewaktu kita mengambil biasanya padahal handphone nya masih bagus seperti itu itu bukan permasalahan daripada handphone nya tapi bukan dari kamera tapi lensa bagian luarnya mungkin gores mungkin karena terlalu lama terlalu sering mungkin dimakan usia jadi caranya mudah kita ganti lensa nya saja untuk ganti lensa nya ini kita harus ganti satu set di bagian bawah tidak seperti handphone sekarang biasanya ada lensa kamera misalnya kita hanya copot ganti tapi kalau untuk OPPO A37 dia satu set bersama frame nya seperti itu langsung saja kita tutorial kan pertama kita buka dulu sebelumnya kita lepas untuk simtri nya ini kita lepas tidak ada pinjil print aman seperti ini nah inilah frame lensa nya yang kita mau ganti kita lepas dulu nih baut bautnya ada baut berapa tapi bagian bawah tidak perlu kita lepas hanya lepas bagian atas saja menggunakan obeng 1,5 jadi kalau belum ada obeng teman-teman bisa beli dulu obeng nya murah saja yang murah yang 10 ribuan kemudian setelah lepas semua langsung kita bisa angkat seperti ini nah ini nah inilah yang bermasalah biasanya lensa inilah yang lainnya teman-teman bisa lihat ini ini agak banyak gores seperti tidak gores-gores inilah yang mau kita ganti karena ini alatnya seperti ini bisa kita beli langsung di online sudah ada menarganya tidak terlalu mahal tapi kita belinya di online kalau di offline itu jarang ada yang jual jadi kita cek di lensa bagian dalam ini bersih tidak ada masalah jadi permasalahan ada di lensa ini saja jadi untuk mengatasnya bisa kita ganti saja lensanya ini jadi pertama kita buka backover untuk menggantinya kemudian kita buka di bagian atas saja bagian bawah tidak perlu kita bongkar seperti ini kita coba cek untuk kameranya seperti itu apakah normal atau tidak ini kita coba tes ada tulisan jangan menutup layar katanya ini kan ada sensornya proximate nya berfungsi nah sudah ini proximate lensanya kita aktifkan tadi kita coba tes kamera langsung ini kamera langsung coba kita tes layar sentuhnya saya roh pindahkan secara berkelompok ini matur seperti ini lensanya kameranya tidak pas ini baru bisa ini terang sekali jadi pada saat ini kita bisa ambil tapi kalau kita tutup coba nih kita tutup hasilnya tidak begitu jernih nah ini kita coba teman-teman bisa cek nih buram sekali tadi ada tulisan ini buram sekali tapi kalau kita lepas nah langsung terang ini jadi permasalahannya ada disinilah jadi tinggal kita ganti saja ini terang sekali ini tapi kalau kita pakai ini dia langsung buram nah langsung buram nah langsung buram tapi kalau kita coba lepas nah langsung terang seperti ini jadi permasalahan ada disinilah di lensanya kamera bagian luar jadi modulnya tidak masalah modul kameranya tidak masalah tapi permasalahan ada di lensanya ini saja jadi bisa kita ganti lensanya ini murah untuk pemasangan tinggal kita tempel seperti ini pertama kita pasang ujung kemudian kita bisa baut jadi seperti ini jadi tidak perlu bongkar-bongkar yang lain cukup kita bongkar seperti ini saja jadi bongkar back cover kemudian prime lensanya ini jadi untuk modul kameranya aman tidak ada masalah tadi kita coba tes tanpa menggunakan modul lensa kameranya jadi langsung jernih kameranya jadi seperti itu jadi teman-teman pasti bisa untuk memperbaikinya karena permasalahan bukan pada komponen handphone nya ataupun di bagian modul kamera tapi mempunyai lensa kamera luarnya saja seperti itu saya kira itu saja untuk bagai informasi mungkin bisa berguna bagi teman-teman yang lain mengalami karena handphone ini handphone jadul tapi masih banyak yang menggunakan seperti itu karena masih cukup bisa bekerja sekali nah ini seperti ini ini mohon maaf ini banyak sekali pesawat yang lewat di atas kebetulan kita di rute jalur terbangnya jadi mohon maaf nah ini untuk penggantian lensa teman-teman bisa cari saja di online nanti kita bikin bagikan link deskripsinya untuk pembelian di link deskripsi di deskripsi di shopee seperti itu harganya nanti murah mungkin tidak sampai 20 ribu nanti teman-teman bisa beli saja untuk peralatan cukup menggunakan obeng 1,5 beli juga di online yang satu set sudah murah sekitar 15 ribu sudah banyak sekali obengnya jadi kalau kita bukan teknisi untuk pemakai saja yang murah meriah saja tidak masalah seperti itu saya kira itu saja mudah-mudahan bisa manfaat untuk mengatasi Oppo A37 pada saat melakukan pengambilan gambar di kamera belakang hasilnya buram jadi caranya seperti ini kita ganti lensa bagian luarnya mudah teman-teman pasti bisa kemudian harganya murah seperti itu dan bisa dikerjakan sendiri di rumah seperti itu mudah-mudahan ini bisa berfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses